Pertama, saya selaku Kepala Desa Songanbe mengucapkan banyak terima kasih karena saya menjabat baru 2,5 tahun sudah 2 kali Udayana melakukan program ini di desa kami dan sudah pasti saya di desa akan melibatkan semua musuh masyarakat terutama dalam penanaman kelor ini karena selama ini yang diketahui oleh masyarakat kami di Songan, kelor itu cuma bisa dipakai untuk sayur untuk konsumsi sayur mantan, sehingga ke depannya mudah-mudahan nanti setelah pelatihan terutama ibu-ibu PKK yang akan mengikuti dari awal sampai akhir nanti ibu-ibu PKK kita bisa mengembangkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh universitas oleh pemerintah, oleh desa bisa berjalan sesuai dengan harapan kita sebagai perbandingan mantan, untuk sebelumnya sudah ada pengelolaan bawang itu hasilnya seperti apa dan kali ini kedepan rencana kedepan akan seperti apa juga program yang pertama dalam pengelolaan bawang, bawang merah ini di masing-masing rumah tangga terutama ibu-ibu PKK ini sudah diterapkan sesuai dengan ilmu yang didapat nah untuk program yang kedua ini, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di Songan ini memang tanaman kelor itu sudah agak berkurang dan mulai program ini kami akan ajak masyarakat kami untuk menanap di pekarangan rumahnya minimal satu batang bibit kelor untuk bisa kegiatan ini terlaksana dengan baik dan walaupun misalnya masyarakat belum bisa membuat teh kelor atau boreh kelor nanti bisa kembali untuk dikonsumsi karena kelor ini merupakan tanaman herbar yang sangat berguna di masyarakat terima kasih